Halo teman-teman, penghobi ikan koi di Indonesia maupun dunia Siapa yang lagi nyari ide, mau buat kolam koi indah di teras rumahnya yang dekat garasi dekat ruang bermain, dekat terasnya, dekat taman depan Nih, konten ini gue kasih idenya buat lo, bagus kok Halo selamat malam, ini dia, kolam yang gue mau bahas Ini rumahnya, teras depannya ini dia, kebayang ya rumahnya gimana Ini adalah di garasinya, di garasinya di belakangnya juga ada teras tuh Teras terbuka untuk nongkrong-nongkrong, men's cave lah Nah, inilah adalah kolamnya, maaf agak gelap Luas kolam, panjangnya 8 meter, lebarnya 2 meter, di luar filter chamber, kedalamannya 80 cm Ingat, ini kurang lebih perhitungan gue, bisa kurang bisa lebih-lebih dikit Kolamnya berjenis minimalis, modern Kecil, gak lebar banget, ya, tapi oke Yang punya namanya bung Edo, wah, pengusaha batu bara di Lampung, ternamalah doi sih Ingat, jangan matre, fokus jangan ke kendaraan Fokusnya ke kolamnya aja Ingat, kolam ini emang kecil, lebarnya itu memang gak sampai 2 meter, bahkan 1,5 meter Kecil, tapi gak banget Tapi panjang, jadi secara volume air, ini gede banget loh sebenarnya Itu ikan-ikannya, lucu-lucu ya, kok aku semua Kita mulai bahas nih dari ikan-ikannya dulu deh Ikan-ikannya sementara baru 5 ekor Masih fresh banget, baru di karantina, baru mulai dikasih makan, mungkin semingguan ini Nah, diantara 3 ini ada ownernya, tebak yang mana Kembali ke kolam Kolamnya eat egg Soal ikannya dulu deh gue bahas Tadi inget ya, ikan koinnya baru berisi 5 ekor Bagus sih buat gue, namanya kolam baru, gak usah buru-buru Pelan-pelan aja, sambil nyicil masukin ikan yang bagus-bagus Nah, dari 5 ekor tersebut, hampir 3 atau 4 ekor import Ada yang dari Dainichi, ada yang dari farm lain Nah, di kolam ini ada waterfall di pojok sono Di sini ada mesin aerator Lalu, sebelah kanannya, kalau teman-teman lihat nih, agak mirip dikit ke kanan tuh Itu ada filter chamber Gitu teman-teman Nah, ini adalah aerator tadi Airnya masih bening Ya, karena ikannya baru Baru dikasih makannya dikit Nanti ketika mulai dikasih makan banyak, baru Ini kuncinya Filter chamber ini kita bahas kekurangannya Kekecilan Karena teman-teman udah rumus baku Harusnya buat filter chamber itu minimal 30% dari luas kolam koe Filter chamber tadi? Enggak ya, enggak nyampe 30% Kesalahan kedua adalah, lihat deh Dinding dan juga lantai kolam tidak terbuat dari semen acian yang dicet aja, tapi dibuat dari keramik Apa salahnya, en? Bagus Tapi pertumbuhan lumut secara alami akan sulit tumbuh Kedua, ya sebenarnya mau bazir aja ya Keramik mahal begini, dibuat dinding dan juga kolam ikan koe Eh, dibuat dasar kolam ikan koe maksud gue, gue ralat ya Yang ketiga, kelemahannya apa? Kesalahannya Tuh, lihat dong Bottom drain-nya menggunakan bottom drain Atau lubang pembuangannya Toilet atau kamar mandi Yang harusnya bottom drain ikan koe itu ya Pipa 2 inch atau lebih Dikasih penutupnya Tetap ada lubang-lubangnya Cuma memang didesain khusus untuk Lubang-lubang bottom drain kolam ikan koe Yang bisa menyedot kotoran Tapi juga tidak membahayakan ikan koe-nya masuk kesedot juga Itu ya teman-teman Nah, buat si owner dan juga buat elu Gue kalau nge-review emang harus sejujur mungkin Bukan gue niat mengkritik mulu lu yan Enggak Karena teman-teman, setiap konten gue, gue berharap Apa yang dibangun dengan gue dan teman-teman gue Yang menjadi kesalahan Biar elu semua nih yang lagi pengen buat kolam ikan koe Jadi gak ngikutin salahnya kita semua nih Termasuk gak ikutin salahnya teman gue ini Tapi inget, overall Walaupun dia salah buat Beberapa titik Kolam ini tetap sempurna buat koe Tetap bisa beroperasi Tetap bisa menjadi kolam ikan koe Gak ada hal-hal resiko buruk signifikan Ikan juga sehat Walaupun nanti ada efeknya Ikan koe adalah ikan yang bertumbuh besar Gak kecil-kecil doang dong Makin besar dia Makin sehat dia Makannya makin banyak Ketika makannya makin banyak teman-teman Pastinya nih Pastinya ya Dia mengeluarkan fesis atau kotorannya juga makin banyak Nah, ketika kotoran makin banyak di kolam Air menjadi makin kotor Disitulah letak Fungsi kekuatan filter chamber Mampu gak dia Memfiltrasi bekas makanan Sisa makanan Termasuk fesis dan kotoran ikan koe tersebut Difiltrasi dan membuang air kotornya Dan masuk lagi menjadi air yang bersih Dan ingat Air yang bersih doang gak Jaminan itu air sehat parameternya Karena yang paling penting adalah Filter chamber bisa membuat atau mengurangi Jumlah amonia di dalam kolam ikan koe Catet Lanjut Sebelum gue pamit Kolam ini bentuknya L Sekali lagi Dan ini adalah sudut pandang dari sebelah kiri Ini bagian waterfallnya Ada tambahan aerator satu Ikannya udah pada jinak-jinak nih Karena yang punya emang nongkrongnya disini nih Main PS disini Nongkrong disini dengan temen-temennya Jadi setiap hari bisa berinteraksi dengan ikan koe Gue kalah jinakin ikan koe gue Sampai sekarang berapa tahun belum jinak-jinak Dia udah Ini waterfallnya Cukup deras, cukup rata Buangan airnya cukup perfecto Lalu Fokus ke kolam ya temen-temen Jangan kesendalnya Inilah tampilan dari pojok kiri juga Tuh Jadi jembatan tadi itu tuh Yang temen-temen lihat tuh jembatannya Itu jadi tempat nongkrongnya ikan koe Karena emang ikan koe itu secara alami Suka mojok-mojok Di bawah naungan Karena enak kali ya Gitulah temen-temen Review gue soal kolam menarik Modern minimalis Dari Bandar Lampung Punya temen gue sendiri Saudara masih malah Jadi buat lo yang pada mau nyari ide Kolam ini semoga bisa jadi ide buat lo Tuh ikan yang gue favoritin tuh Calon gede tuh ikan tuh Temen-temen Terima kasih ya Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe, like, and share ya Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya 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 Terima kasih ya